Punya caranya masing-masing untuk membuat anaknya bersemangat. Termasuk membacakan dongeng atau cerita sebelum tidur. Dengan harapan setiap nilai dari cerita yang didengar sang buah hati menjadi penyemangat untuk kesokan hari dan seterusnya. Ada ratusan cerita dongeng penyemangat yang berasal dari berbagai negara di dunia. Salah satunya cerita dari Jepang yang judulnya Putri dan Tusuk Gigi. Bercerita tentang seorang putri di istana yang punya kebiasaan membuang tusuk gigi di kamarnya setelah makan. Setiap hari pelayan istana selalu membersihkan dan merapikan kamarnya. Tapi selalu ada tusuk-tusuk gigi baru setelahnya. Sampai suatu hari saat sang putri tidurnya nyak dia terganggu dengan suara gaduh dari kolom tempat tidurnya. Dia melihat banyak prajurit ukuran kecil yang sedang berperang menggunakan pedang. Dia tidak berani menghentikan perang itu. Dia hanya bisa meringkut ketakutan di tempat tidurnya. Kejadian itu berlangsung setiap hari. Sampai akhirnya dia jatuh sakit. Tapi kebiasaan membuang tusuk gigi sembarangan masih dia lakukan. Dia menceritakan kepada raja ayahnya. Raja tidak percaya dan dibuktikannya dengan tidur di kamar putri. Dan benar saja sang raja tidak pernah mendengar ada suara prajurit berperang. Dia hanya melihat tusuk gigi yang berserakan di lantai. Raja minta pelayan untuk membersihkan tusuk gigi sebelum sang putri tidur. Setelah bersih sang putri bisa tidur dengan nyenyak. Raja menceritakan pada sang putri bahwa suara gaduh berperang bukanlah dari prajurit. Tapi dari tusuk-tusuk gigi yang dibuang sembarangan. Sejak itulah putri berjanji untuk menjaga kebersihan dan tidak membuang tusuk gigi sembarangan lagi. Putri kembali semangat untuk menjaga kebersihan. Cerita ini memberi nilai bahwa kebersihan adalah hal penting yang harus dijaga. Setiap hal buruk yang dilakukan pasti akan menghasilkan yang buruk juga. Jadi tetap semangat ya melakukan kebaikan. Wah pas banget nih hari ini Unyil punya episode gairah buah hati loh. Di dalamnya membahas hal-hal yang bikin anak-anak semangat deh pokoknya. Penasaran? Tonton yuk! Dunia anak-anak adalah dunia bermain. Kalau sudah ketemu mainan, pasti deh bersemangat. Gak percaya? Ayo deh Unyil ajak main Derway. Skuter atau kendaraan listrik bro deh, buatan Spanyol ini bisa muter 360 derajat loh. Wah keren ya. Derway keren ini gak cuma buat anak-anak saja, tapi bisa dipakai sampai usia remaja sekitar 15 tahun. Ah daripada penasaran, mendingan ikut Unyil aja yuk ke pabriknya. Let's go! Widih, keren banget nih. Loh loh loh, kok gak nyala-nyala sih? Gak bisa nyala ya? Ya iyalah, kan belum di-charge baterainya. Iya juga ya Nyil. Ini bukan segway mainan biasa loh Sro, namanya Derway. Ayo deh ikut Unyil ke pabriknya, mumpung ada di Spanyol nih. Pabrik mainan ini paling besar se-Spanyol. Dan sudah ada sejak tahun 1957. Kalau mau ke sini, bisa tanya kota Alicante Sro, di situ tempatnya. Nih Sro, proses paling pertama kalau mau buat Derway itu, mendesain model. Nah habis itu baru deh, diserahkan ke proses produksi. Pekerjanya ada puluhan orang tuh. Ayo deh Nyil, kita lihat. Banyak juga ya Nyil mesinnya. Ya iya dong Sro, nama mesinnya aja beda-beda nih. Ada mesin bowling, mesin penghancur plastik, sama mesin injeksi. Apa aja tuh gunanya Nyil? Sro gak ngerti nih. Yang paling besar ini mesin injeksi namanya. Khusus mencetak badan mobil-mobilan Sro, tinggal masukkan aja biji plastiknya. Tunggu lima menit, langsung deh keluar hasilnya. Eh Nyil, ada tangan robot tuh. Eh, iya Sro, tangan robotnya otomatis mengambil, terus meletakkan di conveyor alias ban berjalan. Nah, yang ini mesin apaan ya Nyil? Eh, kalau ini mesin bowling alias mesin tiup Sro. Biasanya untuk bikin mainan di luar ruangan untuk anak-anak. Oh, kayak prosotan, rumah-rumahan, terowongan, gitu ya Nyil? Iya, betul tuh Sro. Cara kerja mesin ini, biji plastik akan diproses sampai panjang tertentu. Mesin langsung menjepit ujung paling bawah plastik, cetakan menutup, dan mulai membentuk ban mobil deh. Lima menit kemudian cetakannya terbuka. Nah, jadi deban mobilnya, cepet banget kan? Wih, cepet Nyil, kayak sulap. Oh iya Nyil, kalau sisa-sisa plastik abis nyetak gini, diapain lagi? Sisa plastik yang tidak terpakai, dikumpulkan. Terus dihancurkan lagi di mesin khusus penghancur plastik. Jadi, gak ada sampah plastik yang terbuang kan, Sro? Lebih ramah lingkungan. Wah, Usro udah gak sabar nih mau main. Ayo Nyil, kita rakit. Oke deh. Di sini tempat merakitnya nih, Sro. Caranya gampang kok. Tinggal disusun sesuai bagian-bagiannya. Asik. Udah mau jadi nih, Nyil, mainannya. Iya, Sro. Nah, mainan ini siap dikirim ke pembeli deh. Oh iya, mainan itu manfaatnya bagus banget loh untuk anak-anak. Misalnya, mereka bisa belajar sosialisasi saat main bersama teman-temannya. Belajar melatih motoriknya dengan cara menarik, menggenggam, mendorong. Terus, bisa juga melatih anak-anak untuk berimajinasi dan berpikir kreatif, Sro. Loh, Sro, Sro. Ya, kemana sih nih? Usra mau main, Nyil. Eh, lihat. Ada boneka lucu nih. Sama dong kayak Unyil. Perkenalkan nih, boneka kayu dari Republik Ceku ini namanya Marionet. Cara maininya, ya pakai tali gini. Tuh, lihat. Unik kan? Orang yang memainkan Marionet ini biasa disebut Marionetis. Seperti Om Peter ini nih. Pertunjukan Marionet sudah berlangsung di Eropa sejak tahun 1800-an lho. Nah, salah satu pembuat Marionet paling terkenal di kota Praha adalah Zay Marionetes. Boneka apaan tuh, Nyil? Ih, nyaman-nyaman kita aja deh. Yee, mbul. Gak usah sewot gitu dong, mbul. Harusnya kita itu senang. Di jaman modern kayak gini, masih ada loh yang menjaga tradisi main boneka. Alah, sosok bijak nih, Unyil. Ah, mbul nih, dikasih tau malah kayak gitu. Ah, udah deh, mendingan kita masuk aja yuk. Biar tau tuh, susahnya bikin boneka kayak apa. Ya udah deh, daripada kedinginan di luar. Nah, mbul, disini tuh ada banyak Marionet yang dibuat. Mulai dari yang profesional untuk pertunjukan. Marionet biasa untuk dimainkan anak-anak, sampai yang dibuat sesuai pesanan. Wih, ada karakter Charlie Chaplin dan Michael Jackson juga nih. Tapi kok yang mbul gak ada ya? Idi, memangnya mbul siapa? Nah, tuh sekarang Om Thomas mau kasih lihat cara membuatnya, mbul. Bahan bakunya dari kayu lime nih. Hah, kayu di lem? Aduh, lime mbul, bukannya lem. Udah deh, kalau gak paham juga, jeruk nipis aja deh nyebutnya. Hah, iya, iya, tau. Nah, mbul, kayu pohon lime ini mudah dibentuk dengan pahatan. Tuh, mbul, bisa gak tuh bikin badan boneka kayak gini? Hah, au ah, Nyil, susah. Nah, kalau cuma ngamplas kayak begini, simbul jago, Nyil. Selain badan, ada juga nih, mbul. Bagian tangan, leher, dan kepala. Terus, disambunginnya pakai tali ya, Nyil? Yoi, kelihatannya sih gampang, mbul. Eh, tapi kalau bikinnya manual, wah, bakalan lebih susah deh. Makanya harga marionet buatan tangan itu lebih mahal dibanding pakai mesin. Sekarang tinggal satuin kepala dan badannya tuh dengan kawat ini. Terus, bikin wajahnya gimana, Nyil? Masa polosan begini? Ya, enggak lah, mbul. Kita tinggal lukis wajahnya aja pakai cat khusus ini, mbul. Terus, kasih lem di kepala deh. Pasang rambut pirangnya juga. Eh, mbul tau enggak ini karakter apa, yuk? Yah, mana mbul tau, Nyil? Mbul kan enggak suka boneka. Haa, mbul payah banget nih. Ini tuh karakter anak gadis ala Republik Ceko, mbul. Tuh, lihat aja nih bajunya. Kok pendek amat sih, Nyil? Paling cuma 12 cm-an nih. Ya iyalah, kalau tinggi tuh bukan boneka, mbul. Tapi tiang listrik. Ah, ngaco nih, Nyil. Untuk satu boneka ini, jumlah talinya bisa 4-18 tali, mbul. Dan tali-tali ini juga harus dipasang di tiap sendi boneka. Nah, biar gerakan bonekanya nanti bisa mirip orang gitu. Cara maininnya pakai pegangan kayu kayak gini, mbul. Tuh, gampang kan? Oh iya, untuk marionet sederhana kayak gini sih. Om Thomas cuma butuh waktu 3 hari aja bikinnya. Dan kalau untuk yang profesional, bisa sebulan lebih, lho, mbul. Mbul kemana ya? Aduh, gak ada yang bisa dirusuhin nih. Nah, ini aja ah. Pasti heboh nih kalau diputusin talinya. Wah, itu dia sih, mbul. Kerjain ah. Mbul, sini deh, mbul. Apaan sih, Nyil? Ganggu aja. Lihat nih, mbul. Marionetnya bagus gak nih? Mana, Nyil? Wah! Ah, makanya, mbul. Jangan suka iseng. Si unyil, bercandanya gak lucu ah. Ya, maaf deh, mbul. Maaf. Yaudah, sekarang kita belajar main marionet, nyum, mbul. Bareng Emma dan teman-temannya tuh. Susah gak nih maininnya? Kalau susah, mbul gak mau ah. Udah, tenang aja, mbul. Asal rajin latihan, pasti bisa kok. Nih, kayak gini nih. Tuh, pelan-pelan aja sambil dinikmati. Hahaha. Eh, Nyil, ini kan? Iya, betul. Pinocchio. Boneka marionet paling lari saat ini. Tapi, ada yang lebih unik lagi, lumbul. Nih, lihat nih. Banteng yang bisa keluar asapnya. Kreatif banget kan, Om Peter ini? Hahaha. Hahaha. Terima kasih.